Misteri Pulau Neraka Jilid 31 Mungkin perempuan yang dimaksud adalah ibu kandung Nyoo Siausian? Tiba-tiba saja dia merasakan hatinya bergetar keras. Jikalau Nyoo Siausian adalah putri Iwitian yang, buat apa dia menemani gadis itu pergi ke Lembah Yeukok di Bukit Yonglamsan. Bila hal ini dilakukan, bukankah hal tersebut akan membuat dia menjadi manusia berdosa dalam dunia persilatan? Untuk sesaat lamanya Oh Put Kui jadi termenung dan membungkam dalam seribu bahasa. Siausicu, apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba Bong Ho Sian Su menegur? Oh Put Kui menghela napas panjang. Taisu, apakah nona Nyoo Siausian mengetahui bahwa Iwitian yang adalah ayahnya yang menggunakan nama Nyoo Tian Wibong Ho Sian Su menggeleng? Bocah itu tidak tahu. Siausicu, bila kulihat dari sikap Siausicu yang termenung begitu lama, apakah kau sedang merasa risau dan bingung karena persoalan gadis tersebut? Wih Tian yang adalah manusia yang berambisi besar dan berpikiran licik serta berbahaya, cepat atau lambat akhirnya dia akan menjadi musuh seluruh umat persilatan, sedangkan nona Nyoo adalah putrinya, maka Boampoye pikir bila aku berhubungan dengannya, hal ini justru membuat gerak geriku menjadi kurang leluasa, tiba-tiba Bong Ho Sian Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Siausicu, sekalipun Wih Tian. Yang seorang manusia yang berdosa, tapi nona Nyoo bukan seorang yang turut berdosa, kemudian setelah menghela napas panjang, Ho Siausicu itu berkata lebih jauh, Siausicu, andai kata nona Nyoo turut terlibat dalam kesalahan tersebut, tidak mungkin Wih Insini akan menerimanya sebagai murid serta mewariskan ilmu silat kepadanya sebagai seorang pemuda yang cerdas, sudah barang tentu Oh Putkui memahami teori tersebut. Akan tetapi dia toh merasa resah juga, ujarnya kemudian, Taisu, Bu Ampue masih ingin memohon petunjuk tentang satu persoalan, silahkan Siausicu utarakan, apakah ibu nona Nyoo masih hidup? Masih apakah dia adalah gundik kesayangan Wih Tian yang yang Taisu maksudkan tadi kata Oh Putkui lagi sambil tertawa dingin? Bong Ho Sian Su segera menggelengkan kepalanya sambil tertawa, bukan, ibu kandung nona Nyoo. Sudah. Digunduli rambutnya oleh Wih Insini. Apakah Nyoo Tian Wih membiarkan istrinya mencukur rambut menjadi pendeta Oh Putkui berkerut kening? Hal ini justru yang sangat diharapkan olehnya, mengapa karena seorang perempuan yang lain, setelah menghela napas rendah, Bong Ho Sian Su berkata lebih jauh, perempuan itu tak lain adalah gundik kesayangan yang banyak akal dan tipu muslihat itu, orang persilatan menyebutnya sebagai Tian Ho Wan Ho Ali perempuan bunga dari Tian Ho Wan Lian Peng, apakah nona Nyoo mengetahui akan hal ini tanpa terasa Oh Putkui menghela napas panjang? Sejak berusia satu tahun, anak Sian Su sudah pergi ke kunyulungan sebelah barat, dari mana dia bisa tahu akan persoalan ini untuk keempat kalinya Oh Putkui dibuat tertegun. Kembali Bong Ho Sian Su berkata, Wih Insian Su yang berhati saleh sudah sejak lama membawa pergi anak Sian, dia berharap bocah perempuan itu bisa menembuskan dosa yang pernah dibuat Wih Tian yang tapi menurut pendapat lolat, sulit rasanya keinginan ini dapat terwujud. berkilat sepasang metoh Putkui setelah mendengar ucapan ini, katanya kemudian. Jadi menurut Taisu, sini sengaja mewariskan ilmu silatnya kepada nona Nyoo dengan harapan ia bisa menembuskan dosa yang telah diperbuat Wih Tian yang dan paling tidak membawa ayahnya kembali ke jalan yang benar. Begitulah maksudnya, lalu setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata, Siow Si Chu, anak Sian adalah sebuah batu pualam yang belum digosok, lolat sangat berharap agar Siow Si Chu mau melindungi secara baik-baik, kalau tidak, jikalau dia sampai terpengaruh oleh sikap Wih Tian yang sebagai ayahnya, lolat khawatir hal ini akan menyebabkan posisi Wih Tian yang ibarat harimau yang tumbuh sayap, tak sedikit bantuan yang akan diperoleh Wih Tian. Yang di dalam mewujudkan cita-citanya itu, dengan cepatoh Put Kui memutar otaknya keras-keras, akhirnya dia menghela nafas panjang, sekarang Bu Ampue sudah tidak mempunyai pendirian lagi, tapi apa yang Taisu katakan pasti akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya, Bong Ho Sian Su tertawa, bukan cuma harus dijalankan saja, menurut pendapat lolat, hal ini pun masih tergantung bagaimana Kero Siow Si Chu menangani hal ini, aku cuma berharap agar Siow Si Chu berhati-hati dan selalu waspada, jangan membiarkan anak Sian terjerumus ke dalam perangkap ayahnya, perangkap? Apakah terhadap anaknya sendiri pun Wih Tian yang menggunakan perangkap untuk menjebaknya Bong Ho tertawa lirih, perjalanan ke lembah Yew Kok di Bukit Yonglemsan merupakan salah satu perangkap. Oha, Siow Si Chu, sebelum lolat mengetahui siapakah Siow Si Chu, aku merasa khawatir sekali dengan perjalanan yang akan dilakukan anak Sian, oleh sebab itu lolat mengutus si kutu buku pena emas Kubun Siu untuk melakukan persiapan di sana, setelah berhenti sejenak, terusnya lebih jauh, tapi sekarang lolat dapat berlega hati, budi dan kasih sayang Tai Su terhadap Siow Sian sungguh membuat Bo Am Pue merasa tak tenang, Siow Si Chu, saat ini posisi lolat serta Kubun Mi terhadap istana Sian Hang Hu belum mencapai saat bermusuhan. Oleh sebab itu paling baik jika kami tidak ikut menampakkan diri, Bo Am Pue pasti akan berupaya dengan sepenuh tenaga untuk membantu usaha ini, Oh Put Kui memberikan janjinya sambil tertawa hambar. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia seperti hendak menanyakan suatu persoalan lagi. Mendadak. Dari kejauhan terdengar suara Hian Leng Giok Li Nyo Siow Sian sedang berteriak keras, Empek Hwa Siu, Empek Hwa Siu Bong Hwa Sian Su cepat-cepat berbisik, Siow Si Chu boleh pulang secepatnya, paling baik kalau kau tidak menyinggung soal pertemuan dengan lolat ini, Oh Put Kui mengiakan dan cepat-cepat melompat keluar dari tembok pekarangan. Pada saat itulah ia sempat mendengar suara gelap tertawa dari Bong Hwa Sian Su. Agaknya si Hwa Siu tua ini sedang mencertawakan Nyo Siow Sian yang bersikap terlalu tegang. Tapi Oh Put Kui tak sempat untuk mendengarkan lebih jauh, dia harus secepat-cepatnya kembali ke kamarnya sebelum jejaknya diketahui oleh gadis tersebut. Sebab dia masih teringat dengan pesan Bong Hwa Sian Su yang minta kepadanya untuk merahasiakan pertemuan tersebut. Seperminum teh setelah Oh Put Kui kembali ke kamarnya, Nyo Siow Sian telah kembali pula ke rumah penginapan itu. Dari kejauhan dia sudah melihat cahaya lentera yang menyinari ruangan Oh Put Kui. Karena itu dia segera memburu ke dalam kamarnya sambil menegur, To'ako, kau telah pergi ke mana Oh Put Kui mempersilahkan Nyo Siow Sian masuk lebih dahulu, melihat sikap si Nona yang begitu menaruh perhatian dan gelisah, tapi juga gembira dan manja, hatinya merasa sangat begetar keras. Sambil tersenyum dia pun menyahut, aku pergi mencarimu merah dadu selembar wajah Nyo Siow Sian mendengar ucapan ini, segera ujarnya, To'ako, tengah malam begini ada urusan apa kau mencariku agaknya si Nona telah menyelewankan pikirannya ke halal yang lain. Atas pertanyaan tersebut, seketika itu juga Oh Put Kui merasakan pipinya turut menjadi merah. Berhubung aku merasa tak tenang pikirannya, maka aku pun berjalan ke kamar tidur sumuai, tapi panggilanku berulang kali tidak peroleh jawaban, maka persoalanku pun menjadi sangat tak tenang, aku telah keluar rumah kata Nyo Siow Sian sambil tertawa. Benar, sumuai memang tidak berada di dalam kamar, tapi aku menjadi gelisah sekali akibatnya, To'ako, menurut dugaanmu aku telah pergi berbuat apa tanya Nyo Siow Sian sambil tersenyum. Jarak dari sini dengan lembah Yeukok di Bukit Tiong Lamsan sudah dekat sekali, aku khawatir Kiyong Hui Hui telah melakukan tindakan yang tidak menguntungkan bagimu, maka setelah mengetahui bahwa sumuai tidak berada di kamar, segera itu juga aku melakukan pencarian di sekitar tempat itu, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ia berkata, Sumuai, kemana sih kau pergi? Mengapa hingga sekarang baru pulang Nyo Siow Sian tersenyum, aku pergi menengok seorang Ciam Pue, berhubungan To'ako sudah tidur maka aku tidak membangunkan kau, lagi pula kau toh tidak kenal dengan orang itu, Oh Put Kui tahu, Nyo Siow Sian sengaja berkata demikian karena khawatir dia marah, ia merasa berterima kasih sekali dengan kebaikan hati Nona tersebut, sebab hal ini menunjukkan bahwa peranan dirinya dalam hati kecil Nona itu penting sekali. Padahal perasaannya waktu itu jauh lebih berat daripada semula. Paling tidak sampai sekarang ia belum mempunyai keyakinan, bagaimana dia harus bersikap terhadap Nona yang masih polos dan lincah ini di masa mendatang, terutama sekali hubungan perasaan di antara mereka berdua. Sumo Ai, katanya kemudian, pergilah beristirahat, besok kita harus mendaki Bukito Ako, kau tidak marah kepadaku bukan kenapa mesti marah. Ayohlah C, et beristirahat, kalau ingin berbicara kita lanjutkan besok pagi saja, sambil tertawa Nyo Siow Sian segera beranjak pergi dari ruangan tersebut. Tapi Oh Put Kui tidak mampu tertawa lagi. Sekarang dia sudah tahu, bahwanya Oh Tianwi pada hakikatnya tak pernah mati. Itu berarti peristiwa terakhir dari empat peristiwa pembunuhan terbesar dalam dunia persilatan hanya merupakan perbuatan pura-pura saja, ditinjau dari sini dia mulai menduga-duga, mungkinkah pembunuh dari ketiga kali pembunuhan yang terdahulu adalah orang yang pura-pura mati pada peristiwa yang terakhir ini? Seandainya ditinjau dari bukti-bukti yang diperoleh, kemungkinan semacam ini bukannya tak ada. Tanpa terasa Oh Put Kui menghubungkan pula peristiwa ini dengan kehadiran ketiga pendetasi ih ke wilayah Tionggoan. Lalu peranan kakek pengetar langit Sian Hian yang menyaru sebagai ketua Pekau untuk merebut Muni Pian. Ditambah pula keikut serataan Toya Mas Tangan Sakti Sikeng Seng dalam perebutan Ruyung serta persekongkolan Witi An Yang dengan Pek Biau Peng di Telaga Foayang Oh. Dari semua peristiwa itu diperoleh petunjuk bahwa semua kekacauan ini menyangkut pula nama Witi An Yang. Di samping itu Oh Put Kui teringat juga dengan ketua dari lima partai besar yang mengikuti Nyo Ban Bu pergi ke istana Sian Hang Hu dan selanjutnya tiada kabar beritanya lagi. Kejadian mana semakin memperlihatkan ambisi rakus dari Witi An Yang untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Tapi ada satu hal yang tidak dipahami olehnya, yakni para korban dari ketiga peristiwa berdarah itu sesungguhnya tak pernah terjalin perselisihan atau permusuhan apapun dengan si Raja Setan Penggetar Langit Witi An Yang. Seharusnya tanpa dasar perselisihan atau permusuhan, mustahil dia mempunyai alasan untuk melakukan pembunuhan. Itulah sebabnya Oh Put Kui tak sanggup memecahkan teka teki tersebut. Akhirnya sambil mengekla nafas panjang dia berpikir, untuk menyelidiki latar belakang dari peristiwa ini, terpaksa harus menunggu sampai saatnya tiba, senja telah menjelang tiba. Dua buah lentera yang memancarkan sinar terang tampak tergantung pada mulut masuk menuju ke lembah Ye Ukok di Bukit Tiong Lemsan. Empat orang gadis berdelen dan model keraton, berdiri di bawah lentera itu dengan lemah gemulai. Sementara kedelapan buah neti mereka yang melotot besar, ditujukan keluar lembah tanpa berkedip. Angin barat berhembus kencang dan mengibarkan ujung baju yang mereka kenakan. Udara yang dingin dan membekukan badan membuat paras muka mereka berubah menjadi merah padam. Akan tetapi mereka sama sekali tidak nampak kesal atau murung oleh keadaan yang dialaminya itu. Sementara itu kegelapan malam sudah mulai menyelimuti seluruh lembah tersebut. Mendadak salah seorang di antara keempat gadis itu berbisik dengan lirih, itu dia, sudah datang siapa yang telah datang? Delapan buah neti yang jeli bersama-sama dialihkan ke arah luar lembah yang remang-remang itu. Mendadak salah seorang di antaranya mengerutkan dahinya sambil berseru keheranan. Mengapa dua orang yang datang gadis yang berbicara tadi segera berkata lagi, memang dua orang yang datang, mengapa sih mesti merasa keheranan atau kaget sementara pembicaraan masih berlangsung sang tamu agung sudah berada di hadapan. Rupanya kedua orang itu adalah Nyo Siausian dan Oh Put Kui yang berjalan bersama-sama. Keempat orang gadis berdian dan keraton itu segera maju ke muka menyongsong kedatangan mereka. Terdengar salah seorang di antara mereka berseru dengan suara yang merdu, empat orang dayang dari Tiausian Julembah Giyok Lankok di Bukit Tiong Lemsan mendapat perintah dari majikan untuk menyambut kedatangan Nona Nyo serta Sau Hiap untuk bersuah di dalam lembah, silahkan membawa jalan kata Nyo Siausian sambil tertawa hambar. Oh Put Kui yang mendengar itu segera berkerut kening. Pihak Tuan Rumah telah menunjukkan sikap yang begitu sungkan, mengapa Nona ini justru tidak sungkan-sungkan? Namun si anak muda itu pun tidak berbicara apa-apa, dengan mulut membungkam mereka berjalan mengikuti di belakang keempat orang dayang tersebut dan di bawah bimbingan dua sinar lemtera, mereka berjalan menuju ke lembah Giyok Lankok. Setelah berjalan kurang lebih limali, sampailah mereka di depan sebuah bangunan loteng kecil yang berwarna putih, loteng itu dibangun dengan menempel pada bukit. Sinar lemtera menyinari seluruh ruangan loteng itu sehingga terang-benerang. Sepanjang jalan, sekalipun Oh Put Kui bersikap amat hati-hati serta diam-diam menghimpun tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, namun dia sama sekali tidak menemukan pertanda yang mencurigakan ataupun jago-jago yang disembunyikan di sekitar sana. Melihat keadaan mana, diam-diam pemuda itu mulai merasa rada lengga. Dalam pikirannya, paling tidak Kyaung Hui Hui bukanlah termasuk manusia licik yang berbahaya. Setelah berada di depan bangunan loteng berwarna putih itu, Oh Put Kui baru melihat bahwa loteng itu mencapai luas tiga kaki dan terdiri dari empat lantai. Pintu gerbang pada lantai terbawah bangunan itu tampak terbuka lebar-lebar. Di bawah penerangan sinar lenterah yang memancar keluar dari balik pintu, nampak seorang Nona berbaju hijau yang berambut panjang berdiri di muka pintu. Begitu bersuah dengan Nona itu, tiba-tiba saja Nyo Siaw Sian bersorak gembira, Enci Kyao, aku telah datang. Dengan cepat tubuhnya melompat ke depan dan menubruk gadis tersebut. Gerakan dan tindakan yang diambil Nyo Siaw Sian ini dengan cepat menimbulkan perasaan kaget dan tercengang bagi Oh Put Kui. Bukankah mereka berjanji akan bertemu di sini untuk melangsungkan pertarungan? Mengapa Nyo Siaw Sian justru menunjukkan sikap yang begitu mesra dengan gadis itu, bahkan hubungan mereka seperti lebih hangat daripada hubungan kakak beradik? Dalam pada itu, Nyo Siaw Sian telah saling bergenggaman tangan dengan Nona berbaju hijau berambut panjang itu dan tertawa cekikikan tiada hentinya, entah apa saja yang mereka bicarakan saat itu. Otomatis Oh Put Kui jadi tertinggal seorang diri di tempat itu sambil berdiri melongo. Akhirnya dia cuma bisa menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang. Perempuan memang makhluk yang sangat aneh dan susah diraba maksud dan tujuan mereka. Entah berapa saat sudah lewat, rupanya mereka sudah cukup puas berbicara sambil tertawa. Terdengar gadis berbaju hijau itu berkata lirih, Adik Sian, coba kau lihat temanmu itu, baru sekarang Nyo Siaw Sian teringat kalau Oh Toakonya masih berdiri tertegun di situ. Maka dengan wajah merah jengah serunya, Toakko, cepat kemari, mariku perkenalkan kepadamu, Oh Put Kui mendehem pelandan. Segera maju menghampiri kedua orang gadis itu. Sambil tertawa merdonya Oh Siaw Sian berkata lagi, Dialah Yew Kok Chian Li, gadis suci dari lembah Yew Kok, Kiao Hui Hui yang amat termahur namanya dalam dunia persilatan, Toakko. Coba kau lihat betapa cantiknya Enci Kiao, sebagai gadis yang pulos, Apa saja yang terpikirkan olehnya segera diutarakan pula secara belak-belakan, Dia tak ambil peduli apakah orang yang dipuji dan diperkenalkan itu bakal rikuh atau tersipu-sipu dibuatnya. Dengan wajah bersemu merah karena jengah, Gadis suci dari lembah Yew Kok segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Sebaliknya Oh Put Kui dengan peraaan tidak tenang segera menjura dan berkata sambil tertawa, Aku adalah Oh Put Kui, sudah lama ku kagumi nama besar Sian Chu, sungguh gembira hatiku dapat bersuah dengan Sian Chu hari ini, Toakko, tak nyana kau malahan memperkenalkan diri lebih dulu, Godanya Oh Siao Sian sambil tertawa. Merah padam selembar wajah Oh Put Kui oleh ucapan tersebut. Sebaliknya gadis suci dari lembah Yew Kok, Kian Hui Hui yang mendengar nama Oh Put Kui tersebut menjadi amat terperanjat, Diam-diam dia mendengarkan kepalanya lagi sambil memperhatikan jago paling lihai dari angakatan muda dunia perselatan dewasa ini. Begitu dipandang wajahnya, gejolak perasaan hatinya menjadi semakin menjadi-jadi. Oha, betapa tampannya dia, dalam hati kecilnya dia berpekik lirih. Kepalanya ditundukan semakin rendah setelah memberi hormat katanya pula lirih. Nama besar Oh Kong Chuk pun sudah lama ku dengar, Ketika Nyo Siao Sian menyaksikan sikap kedua orang itu sama-sama amat sungkan, Tanpa terasa katanya sambil tertawa, Ah-ah-ah, sungguh menjemukan, Semenjak kapan Sian Chi Kiau mempelajari tingkah laku yang membosankan seperti itu, Dengan wajah memerah gadis suci dari lembah Yew Kok ini mengomel, Adi Sian, mengapa sih kau selalu memaki encimu di hadapan tamu apakah dia dianggap tamu asing goda nona itu sambil tertawa. Kemudian setelah membalikan badan dia berkata lagi, Enci Kiau, apakah kau tidak mengundang kami untuk masuk ke dalam ruangan mendengar perkataan ini, Paras muka Kiau Hui Hui kembali berubah menjadi merah padam, Serunya kemudian sambil tertawa, Ah-ah-ah betul, gara-gara kau suka menggoda, Hampir saja aku melupakan sopan santun, Setelah membetulkan letak rambutnya, Dia pun berkata kepada Oh Put Kui sambil tertawa, Silahkan masuk Oh Kong Chu, Sementara itu pelan-pelan Oh Put Kui sudah berhasil menenangkan kembali perasaan yang bergolak, Sambil tersenyum dia menyahut, Terima kasih, Dengan cepat tubuhnya melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Di balik pintu adalah sebuah ruangan tamu yang kecil. Tidak sampai Oh Put Kui memalingkan kepalanya, Si gadis suci dari lembah Yew Kok Kiau Hui Hui telah berkata lagi sambil tertawa, Silahkan naik ke atas loteng tanpa mengucapkan sepatah katapun Oh Put Kui langsung menuju ke lantai kedua. Rupanya pada lantai kedua terdapat sebuah ruang tamu yang jauh lebih lebar. Bukan saja semua perabotnya teratur sangat rapi, Lagi pula lantainya bersih dan bebas dari debu. Dengan cepat Kiau Hui Hui mendahului tamunya masuk ke dalam ruangan dan berseru, Kongcu, silahkan duduk Oh Put Kui mengucapkan terima kasih dan duduk di sebuah kursi di sebelah kanan. Sedangkan Yoh Siausian dan Kiau Hui Hui duduk tepat di hadapan mukanya. Dua orang daya yang berbaju hijau. Segera muncul menghidangkan air teh. Adik Sian, ujar Kiau Hui Hui kemudian sambil tertawa, Silahkan kau dan Oh Kongcu minum secawan air teh lebih dulu, Tidak, aku justru merasa lapar, Selain Yoh Siausian sambil tertawa. Waktu itu Oh Put Kui sedang mengangkat cawan sembelari menghirup air teh. Ketika perkataan dari Yoh Siausian itu diutarakan keluar, Hampir saja air teh yang memenuhi mulutnya itu tersembur keluar. Kiau Hui Hui segera tertawa tergelak, Adik Sian, aku sudah tahu kalau kau merasa lapar, Sekarang mereka sedang mempersiapkan hidangan di dapur, Siapa suruh kau malas sehingga datang terlambat? Ayuh kita segera pergi bersantap dulu, Enci Kiau, mengapa kau tidak suruh mereka cepatan sedikit kembalinya Oh Siausian tertawa, A-A-A-I, tahu kalau bakal kelaparan di sini, Aku pasti membawa langsung dari rumah, Sementara pembicaraan masih berlangsung, Para daya yang telah muncul sambil menghidangkan sayur dan arak. Nyoh Siausian segera melompat ke depan lebih dulu dan menyambar sumpit yang telah tersedia. Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa tertawa geli saja. Dengan wajah bersemu merah, Kiau Hui Hui segera menghormati mereka dengan secawan arak. Selama berada di hadapan anak perempuan, Oh Put Kui sendiri pun tak ingin minum arak terlalu banyak, Setelah menghirupnya sedikit, Dia bertanya kepadanya Oh Siausian sambil tertawa, Sumo Ai, bukankah kau berjanji dengan Kiau Sian Ju untuk datang bertarung Nyoh Siausian memandang sekejap ke arah Kiau Hui Hui, Lalu sahuknya sambil tertawa, Sebetulnya memang itu maksud kedatanganku, Oh Put Kui segera berkerut kening, Lalu katanya sambil tertawa, Sumo Ai, sekarang aku sudah merasa tidak percaya lagi, Nyoh Siausian tertawa cekikikan. To aku, mengapa sih kau tak percaya? Apakah dikarenakan aku dan Enci Kiau tidak saling memaki sehingga memerah mukanya? Aku rasa hubungan di antara kalian berdua justru merupakan kebalikannya, Kata pemuda itu sambil tertawa hambar, Ah ah ah, belum tentu demikian, Kiau Hui Hui ikut berkata pula sambil tertawa, Oh Kong Chu, Persoalan dari kaum perempuan memang mudah sekali berubah, Bahkan berubahnya juga amat cepat, Oh Put Hui tertawa tergelak. Kiau Sian Chu, Kebetulan sekali aku hanya mengetahui sedikit sekali tentang urusan kaum wanita, Kalau memang begitu tak usah ditanyakan lagi, Yang penting makan dulu sampai kinyang, Kemudian baru menonton keramaian, Oh Put Hui memang tidak mengetahui permainan setan apakah yang sebetulnya sedang dilakukan oleh Nyoh Siausian, Karenanya dia pun tertawa hambar, Lalu sambil meneruskan santapannya dia berkata, Tampaknya aku hanya memperoleh bagian makan banyak saja, Hidangan gunung yang kasar mungkin tidak cocok dengan selera Kong Chu, Sambung Kiau Hui Hui tertawa. Cepat-cepat Oh Put Hui merendah, Sian Chu terlalu merendah, Aku hanya seorang manusia tak berarti, Lebih baik Sian Chu jangan terlalu sungkan, Bila Kong Chu berkata begitu, Aku menjadi malu sendiri, Kebetulan sekali sorot matanya saling bertemu dengan sorot metu dari Oh Put Hui, Dengan tersipu-sipu dia. Menundukan muka dan sampai lama sekali dia tak mampu berkata-kata. Nyoh Siausian yang menyaksikan hal ini segera bertepuk tangan sambil menggoda, Aneh betul Enci Kiau hari ini, Mengapa sih pipimu menjadi merah melulu, Godaan ini benar-benar membuat gadis suci dari Ye Uko ini menjadi malu sekali, Seandainya di lantai ada lubang, Dia pasti akan menyembunyikan diri di sana. Sementara Oh Put Hui justru bersikap acuh-ta'acuh, Sekalipun dia merasa tertarik oleh kelincahan, Kelembutan serta kecantikan Kiau Hui Hui, Itu pun hanya terbatas mengagumi saja. Oh Put Hui menunjukkan sikap jengah hanya di saat permulaan berjumpa saja, Tapi bagaimanapun juga dia memang seorang perantauan yang berhati tawar, Sekalipun dia pernah dibuat tergetar hatinya oleh kecantikan serta kelembutan Kiau Hui Hui, Namun bukan berarti hatinya menjadi tertarik dan tergoda. Ia sadar, Nyoh Siausian seorang pun sudah lebih dari cukup mendatangkan kesulitan baginya. Nyoh Siausian masih tertawa saja tiada hentinya, Sebetulnya dia ingin menggoda Kiau Hui Hui lagi, Akan tetapi ketika sinar matanya membentur dengan wajah hambar dari Oh Put Hui, Hatinya menjadi tertegun, tanpa terasa pikirnya. Kenapa sih dengan Oh To'ako ini? Mengapa sikapnya berubah menjadi begitu dingin dan hambar secara tiba-tiba saja dia berhenti tertawa kejadian yang berlangsung sangat mendadak ini kontan saja mengejutkan hati Kiau Hui Hui. Dengan cepat gadis itu mendongakan kepalanya lalu bertanya, Adik Sian, mengapa sih kau ini dengan mata melotot Nyoh Siausian segera berseru, Enci Kiau, aku hendak beradu jiwa denganmu begitu ucapan adu jiwa diutarakan oleh Nyoh Siausian, Oh Put Hui turut menjadi terkejut sehingga tanpa terasa mendongakan kepalanya secara tiba-tiba dan mengawasi gadis itu dengan pandangan termangu-mangu. Kiau Hui Hui sendiri pun nampak tertegun dibuatnya. Adik Sian, kau ingin bertarung denganku serunya tanpa sadar. Tentu saja, apakah tidak menunggu sampai makan kenyang nanti aku sudah kenyang sedari tadi sahut Nyoh Siausian sambil tertawa cekikikan. Sambil berkata di alantes bangkit berdiri dari tempat duduknya. Oh Put Hui mengerutkan dahinya rapat-rapat, dengan perasaan tidak mengerti diawasinya dua orang gadis yang sama-sama cantik dan menarik ini dengan termangu, untuk beberapa saat lamanya dia tak tah apa yang mesti dikatakan. Terdengar gadis suci dari lembah Yeu Kok. Kiau Hui Hui tertawa cekikikan, sambil meletakkan kembali sumpitnya dia berkata, Adik Sian, bagaimana kalau kita bertarung di tempat ini saja? Pertanyaan ini sekali lagi membuat perasaan Oh Put Hui sangat terkesiap. Tampaknya kedua orang ini benar-benar hendak bertarung. Hanya saja ada satu hal yang tidak dipahami oleh Oh Put Hui, sekalipun pemuda ini termasuk seorang pemuda yang pintar, dia tidak mengerti kenapa dua orang gadis yang saling membahasai sebagai kakak beradik dan selalu berhubungan secara mesra dan hangat disertai gelap tertawa riang ini, dalam sekejap metu dapat berubah menjadi saling bermusuhan bahkan akan menyelesaikan pertarungan itu secara mati-matian. Dan di dalam kenyataannya, Kiau Hui Hui betul-betul sudah meloloskan sebilah pedang Giyok Pekiam dari atas dinding, sedangkan Yoh Siaw Sian telah meloloskan pula ruyung menipiannya sambil berkata, Enci Kiau, bagaimana kalau kita bertarung di luar saja dengan kening berkerut? Kiau Hui Hui menyahut sambil tertawa, terserah kepadamu. Bagaimanapun juga Seng Enci memang harus mematuhi keinginan Seng Adik, maka dia pun segera melompat turun dari atas loteng. Sambil tertawanya O Siaw Sian segera menggapai pula ke arah Oh Put Kui Seraya Serunya, Toh aku, mari bantu aku nanti, aku memang ingin sekali menyaksikan kemampuan ilmu silat yang kalian miliki, sahut Oh Put Kui sambil tersenyum. Dengan langkah lebar mereka berdua segera menyusul pula ke bawah loteng. Di sisi sebelah kiri bangunan loteng berwarna putih itu merupakan sebuah kebun bunga dan sayur yang luasnya mencapai 3 hektare. Di antara pepohongan bunga dan sayur terdapat sebuah tanah lapang beralas batu putih yang luasnya mencapai 10 kaki persegi, di sekeliling lapangan telah dipasang 20-an buah lentera. Pada waktu itu, gadis suci dari lembah Yew Kok Kiao Hui Hui dengan pedang terhunus berdiri di tengah lapangan itu. Pelan-pelan Nyo Siaw Sian berjalan menuju ke dalam tanah lapang tersebut. Sedangkan Oh Put Kui dengan langkah cepat segera berdiri berapa kaki di samping kedua orang gadis itu. Kiao Hui Hui memandang sekejap ke arah Nyo Siaw Sian yang baru muncul, lalu katanya sambil tertawa, Adik Sian, bagaimana kita harus bertarung? Apakah tak akan berhenti sebelum ada yang mampus terserah? Sahut Nyo Siaw Sian sambil tertawa cekikikan. Oh Put Kui yang mendengar perkataan tersebut, paras mukanya segera berubah hebat. Bagaimanapun juga dia merasa dua orang gadis ini telah bergurau keterlaluan. Sumo Ai, benarkah kau hendak bertarung mati-matian melawan Kiao Sian Chu tanyanya kemudian tanpa terasa. Pertanyaan itu diajukan dengan perasaan setengah tegang dan setengah bimbang. Tentu saja sahut Nyo Siaw Sian sambil tertawa, bukankah golok dan pedang tak bermata sambil tersenyum Kiao Hui Hui berkata pula, Oh Kong Chu, urusan di antara aku dengan adik Sian ini lebih baik. Jangan ikut campur Oh Put Kui menggelengkan kepalanya sambil tertawa hambar. Boleh saja aku tidak mencampuri, cuma aku mendapat titipan orang. Bagaimanapun juga dia mencoba memagang rahasia, akhirnya bocor juga tanpa sengaja menanti pemula itu akan menutup mulut. Keadaan sudah terlambat. Terdengar Kiao Hui Hui berseru sambil tertawa cekikikan, Adik Sian, kau sungguh amat lihai, sekalipun kata selanjutnya tidak dilanjutkan, namun siapa saja dapat mendengar arti dari perkataan itu. Sudah jelas dia menuduh Nyo Siaw Sian telah mempersiapkan bala bantuan yang tangguh sebelum dilangsungkannya pertarungan itu. Paras muka Nyo Siaw Sian segera berubah hebat, kemudian tegurnya cepat, Toako, siapa yang memberi titipan kepadamu? Kau, mimpi pun dia tak menyangka kalau Oh Toakonya datang karena mendapat titipan dari seseorang. Sebab menurut apa yang diketahui, justru dialah yang mengajak pemuda itu datang ke sana. Tak heran kalau gadis itu amat terperanjat setelah mengetahui bahwa Oh Putkui datang ke situ karena disuruh orang. Sambil tertawa hamba Roh Putkui berkata, Sumoai, tak usah kau ketahui siapa yang menitipkan kau kepadaku, yang penting aku ingin bertanya kepadamu, apakah persoalanmu dengan Kiyo Sian Chu pada hari ini tak bisa diakhiri sebelum salah seorang di antaranya. Mampus kau tak usah mencampuri serunya Oh Siausian tiba-tiba dengan wajah penuh hamarah. Oh Putkui menjadi tertegun, lalu pikirnya aku benar-benar mencari banyak urusan, sekalipun demikian, di luaran dia berkata lagi, Sumoai, sebetulnya dikarenakan persoalan apa sih kalian sampai bertarung di sini? Kalau dilihat dari sikap kalian, tampaknya kalian berdua begitu akrab dan hangat, mengapa pula harus melakukan pertarungan mati-matian apakah kau tak bisa tidak bertanya serunya Oh Siausian? Sambil tertawa Kiyo Hui Hui berkata pula, Oh Kong Chu, persoalan ini adalah urusanku dengan adik Siausian, paling baik apabila kau jangan mencampurinya, silahkan saja menonton pertarungan kami dari tepi arna, tapi bila mana Oh Kong Chu kuatir akan kemampuan Nyo Siausian, aku pun bersedia bertarung satu melawan dua, silahkan saja Oh Kong Chu mempersiapkan senjatanya untuk ikut bertarung, baru saja Oh Putkui tertawa terbahak-bahak, Nyo Siausian telah berteriak keras, Enci Kiyo, kau terlalu mempermainkan orang, aku mah tak mau dibantu olehnya, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali serunya kepada Oh Putkui, Oh To'ako, tahukah kau bahwa persoalan ini menyangkut nama baik perguruanku? Apabila kau mencampuri urusan ini, maka sulit bagiku untuk meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, Oha, rupanya persoalan ini sudah menyangkut soal nama baik perguruanku, pikir Oh Putkui dengan perasaan terkesiap. Maka dia pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Di samping itu dia pun tak percaya-percaya kalau kedua orang ini benar-benar akan saling beradu jiwa, oleh sebab itu setelah Nyo Siausian mengungkapkan bahwa persoalan ini menyangkut masalah perguruan, dia pun berkata sambil tertawa. Sumoai, tampaknya aku hanya bisa berpeluk tangan saja sambil menonton kalian bertarung YAA, itu memang lebih baik lagi, Nyo Siausian tertawa manis. Oh Putkui yang menghadapi kejadian ini cuma bisa menggelengkan kepalanya berulang kali, dia pun tidak menyangka kalau sebelum pertarungan mati-matian dimulai, sikap Nyo Siausian masih begitu santai dan senatnya sendiri. Dalam pada itu Kyaung Hui Hui telah menggetarkan pedangnya dan berkata sambil tertawa. Adik Sian, Ruyung Penakluk Iblis akan berhadapan dengan pedang Penakluk Iblis, pertarungan hari ini merupakan pertarungan yang ke-21 kalinya, kita tak boleh seperti guru kita, selalu bertarung seimbang dan sama kuat, tidak mungkin, sahut Nyo Siausian sambil tertawa, siapa tahu aku bisa mengunggulimu, Kyaung Hui Hui segera tertawa cekikan sambil membungkukan badannya, rambut yang panjang pun hampir saja menyentuh permukaan tanah. Adik Sian, apakah Hui In Supek telah mewariskan berapa jurus tangguh lagi kepadamu? dia bertanya kemudian. kemungkinan sekali demikian, tapi setelah kau coba nantikan bakal diketahui dengan sendirinya Kyaung Hui Hui menarik napas panjang, kemudian katanya pula sambil tertawa, tentu saja harus ku coba kemampuanmu, nah, adik Sian, kau mesti berhati-hati sambil menegakkan badannya, dia segera memutar pedang sambil melancarkan sebuah tusukan ke depan. Serangan tersebut dilancarkan begitu cepat, membuat Oh Put Kui yang menyaksikan pertarungan itu pun menjadi terkesiap. Nyo Siaw Sian tertawa cekikikan, Ruyung Munipian itu diputar kencang sehingga menimbulkan sinar berwarna kehitam-hitaman, lalu secepat sambaran kilat menyambar pedang Pek Giyok yang milik Kyaung Hui Hui tersebut. Oh Put Kui yang mengikuti jalannya pertarungan itu diam-diam mengangguk, berbocara soal tenaga dalam yang dimiliki kedua gadis itu, Nyo Siaw Sian tidak lebih cetek daripada si gadis suci dari lembah Yew Kok. Akan tetapi perasaannya sekarang menjadi gonjang dan tidak tenang. Sebab dari pembicaraan kedua orang gadis itu, dia dapat mendengar bahwa pertarungan yang dijanjikan hari ini, padahal kekatnya bukan kejadian seperti apa yang pernah diterangkan Nyo Siaw Sian kepada dirinya. Pertarungan ini dilangsungkan karena perselisihan dari kedua perguruan mereka. Kui In Sini dengan ilmu ruyung penakluk iblisnya diwariskan kepada Nyo Siaw Sian sebaliknya Giyok Bong Sini, satu di antara tiga Dewa Hang Gwe Asam Sian telah mewariskan ilmu pedang penakluk iblisnya kepada Kyaung Hui Hui. Ketika Oh Put Kui mendapat tahu kalau Kyaung Hui Hui anak murid dari Giyok Hang Sini Etting Taisu, dia segera mengetui bahwa pertarungan yang berlangsung saat ini tak akan berkembang menjadi pertarungan berdarah. Sudah lama orang perselatan tahu mengenai perselisihan antara We In Sini dengan Etting Taisu. Dan dari pembicaraan Kyaung Hui Hui tadi, Oh Put Kui pun mendapat tahu bahwa kedua orang Niko tersebut sudah 21 kali bertarung untuk menentukan mana yang lebih. Unggul antara senjata ruyung penakluk iblis dengan pedang penakluk iblis, dan dia di dalam pertarungan kali ini, mereka telah menetahkan ahli waris masing-masing untuk melanjutkan pertarungan ini. Sekalipun pertarungan telah berlangsung berulang kali, namun kejadian itu bukan berarti merusak hubungan baik kedua orang sini itu, sudah barang tentu murid-murid mereka pun tak nanti akan saling beradu jiwa karena urusan tersebut. Menyadari akan hal ini, Oh Put Kui baru bisa tertawa, pikiran dan perasaannya pun tidak lagi merasa tegang seperti apa yang dialaminya semula. Sambil berpeluk tangan dia pun menonton jalannya pertarungan dari kedua orang gadis itu. Dalam pada itu pertarungan di tengah Arna sudah berkobar dengan serunya, tampak bayangan kuning dan hijau saling menyambar dengan serunya. Keempat orang dayang dari Kiaung Hui Hui cuma berdiri di kejauhan sana sambil menonton jalannya pertarungan itu, namun wajah mereka sama-sama mencerminkan kegelisahan serta perasaan tak tenang. Mungkin mereka mengira Kiaung Hui Hui sudah terdesak sehingga berada di posisi bawah angin. Waktu itu, dari ke-36 jurus ilmu Ruyung penakluk iblis dari Nyoo Siausian, ia telah menggunakan sampai ke jurus yang ke-19 yang bernama Pekihkan Naga Aman Singa. Bayangan Ruyung yang berlapis-lapis segera muncul dari empat arah delapan penjuru dan mengurung sekeliling tempat itu rapat-rapat. Kiaung Hui Hui berkerut kening namun tidak menjadi gentar oleh keadaan tersebut, dengan cepat tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan, sementara pedang di tangan. Kanannya memainkan pula jurus Hui Simlimo, dengan hati suci menangkap iblis, satu di antara jurus-jurus ilmu pedang penakluk iblis. Tampak cahaya hijau berkelebat lewat dan menjebolkan pertahanan bayangan Ruyung yang berlapis-lapis itu dan langsung menyerang iga kiri Nyoo Siausian. Menghadapi ancaman ini, bukan saja Nyoo Siausian tidak menunjukkan sikap gugup atau panik, malahan dia tertawa cekikikan sambil berseru, Enci Kiaung, kau sudah tertipu tiba-tiba saja Ruyungnya diayunkan ke atas dan berputar ke kanan dengan kecepatan bagaikan kilat, dengan suatu gerakan cepat dia menghindarikan diri dari ujung pedang lawan. Kiaung Hui Hui sangat terkejut, tapi ia sempat juga berseru sambil tertawa, Adik Sian, kau benar-benar sangat hebat. Sementara itu Ruyung Panjang itu sudah menyerang lagi dengan gaya Bukit Taisan menindih kepala, dengan tenang dan kalem dia segera membuang pedang sambil miringkan badan, lalu dengan rambutnya yang panjang dia sambar Nyoo Siausian. Sebagai mana diketahui panjang Ruyung Munipian itu mencapai satu kaki tiga depa, jauh lebih menguntungkan bila digunakan untuk pertarungan jarak jauh, sebaliknya sangat merepotkan bila digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Dengan sorot metu berkilat dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan tiba-tiba saja melompat dua kaki ke udara. Dengan demikian, sambaran pedang yang dilancarkan Kiaung Hui Hui pun kembali mengenai sasaran yang kosong. Menyaksikan pertarungan itu, Oh Put Kui tidak dapat menahan diri lagi, dia segera bertepuk tangan sambil memuji. Ilmu Ruyung dan ilmu pedang yang sangat bagus sementara Nyoo Siausian sudah melayang turun ke atas tanah, dengan cepat dia mengayunkan Ruyungnya sambil melancarkan serangan lagi, katanya sambil tertawa, Enci Kiau, kau tak bisa bersantai-santai lagi, ayoh gunakan seluruh tenagamu sembari berkata dia perketat serangan yang dilancarkan, dalam waktu singkat dia telah melepaskan lima buah serangan berantai yang sangat hebat. Kau ingin bertarung sungguhan seru Kiaung Hui Hui terperanjat, adik Sian, bila orang lain yang menghadapi jurus serangan itu, mungkin tiada orang yang mampu menghadapinya, tapi justru dengan care ini saja, kau baru bisa didesak mundur, jawab Nyoo Siausian sambil tertawa. Dalam pembicaraan yang berlangsung Kiaung Hui Hui telah berhasil menghindari ancaman itu. Sekali lagi Oh Put Kui bersorak memuji. Ternyata gerakan tubuh yang digunakan gadis suci dari lembah Yeu Kok untuk menghindari serangan tersebut ada tujuh bagian mirip sekali dengan ilmu Tai Siu Hwan Impoh yang pernah dipelajari dari Pulau Neraka Tempohari. Hanya saja dalam perubahan, gerakan itu tidak setangguh ilmu langkah Tai Siu Hwan Impoh tersebut. Sambil tertawa cekikikan kembali Nyoo Siausian berseru, Enci Kiau, coba kau lihat serangan ruyungku ini, mendadak ruyung yang berada di tangan kanannya itu melayang datang dari sisi tubuhnya. Gerakan ruyung itu lambat sekali, tapi justru mendatangkan suatu ancaman yang sukar diduga. Kiau Hui Hui seketika terlihat agak kaget bercampur kehranan, dengan pandangan tak berkedip diawasinya ruyung panjang di tangan Nyoo Siausian itu tanpa berkedip, sementara pedang pek, Giyok Yamnya disilangkan di depan dada tanpa bergerak. Tiba-tiba saja Oh Put Kui berkerut kening. Secara diam-diam dia telah menghimpun tenaga dalamnya sebesar sepuluh bagian untuk berjaga-jaga atas segala peristiwa yang tidak diinginkan. Rupanya dia telah menyaksikan bahwa dibalik serangan ruyung yang dilancarkan Nyoo Siausian saat ini, terkandung suatu kekuatan yang tak terlukiskan dengan kata. Sebaliknya sikap Kiau Hui Hui yang berdiri tenang dengan pedang terhunus pun kelihatan sangat serius, oleh sebab itu dia sadar bahwa serangan itu bila dilancarkan keluar, miscaya akan menimbulkan suatu bentrokan kekerasan yang maha dasyat. Yang dikhawatirkan olehnya saat ini adalah keteledoran dari mereka berdua, sebab salah-salah bisa mengakibatkan suatu bencana yang amat dasyat. Oh Put Kui tak ingin bencana yang berada di depan mata ini timbul dan terjadi. Maka secara diam-diam ia telah mengambil keputusan di dalam hati, apabila keadaan memerlukan, maka dia akan turun tangan memberi bantuan. Pada saat itulah ruyung menipian dari Nyo Siausian telah menyambar datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Di saat ruyung panjang itu tinggal berapat di pasaja dari tubuh Kiau Hui Hui itulah, mendadak ujung ruyung tersebut mengulung dan menyambar ke atas dengan kecepatan luar biasa. Berkilat sepasang metu Kiau Hui Hui menghadapi kejadian ini, secepat kilat pedangnya dilontarkan pula ke depan. Dalam waktu singkat ruyung dan pedang itu sudah saling membentur satu sama lainnya. La'a'a'ak, akibat dari bentrokan ini, ruyung munipian segera membelenggu pedang Kiau Mokiam. Dan kedua belah pihak pun saling membetot dengan sepenuh tenaga, namun tak berhasil untuk melepaskan diri satu dengan lainnya. Dalam sekejap mata, kedua orang gadis itu sama-sama mengerahkan tenaga dalamnya hingga mencapai 12 bagian. Di antara rambut yang berkibar terhembus angin dan wajah yang memerah seperti kepiting rebus, kedua orang gadis itu saling mempertahankan diri dengan sepenuh tenaga, namun nampak sekali kalau mereka berdua sama-sama merasa ngotot dan berat. Namun siapapun enggan mengendorkan diri sehingga memberi peluang baik untuk lawannya. Pertarungan adu tenaga dalam semacam ini memang merupakan pertarungan yang sangat berbahaya, siapa saja yang berani berayal sedikit saja, miscaya bencana besar akan tiba di depan mata. Untuk sesaat lamanya suasana dalam arna dicekam dalam keheningan yang luar biasa, sedemikian heningnya sampai dengus napas setiap orang dapat kedengaran secara jelas. Seperminum teh sudah lewat tanpa terasa. Peluh sudah mulai bercucuran keluar membasai jidat nyosiausian. Begitu juga dengan ujung hidung kiaong hui hui, basah dan berkilat oleh peluh yang bercucuran. Rupanya pertarungan yang sangat berat ini menyebabkan mereka saling ngotot mempertahankan diri dengan sepenuh tenaga dan siapapun tak mau mengundurkan diri lebih dulu.